Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan nikmat iman kepada hamba-hambanya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam video kali ini, kita akan menyimak kisah viral yang menggetarkan hati. Kisah seorang wanita yang akhirnya memeluk Islam setelah mendengar panggilan azan di pagi dan malam hari. Kisah ini begitu menggugah, menunjukkan betapa Allah memberikan hidayah melalui cara yang tak disangka-sangka. Mari kita simak bersama. Diceritakan, seorang wanita yang awalnya bukan Muslim seringkali terbangun di pagi hari dan mendengar lantunan azan subuh. Suara merdu azan yang membangunkannya setiap pagi, dan azan yang didengarnya di malam hari, perlahan-lahan mulai menyentuh hatinya. Awalnya, ia hanya merasa terpesona dengan keindahan suara tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu, ia merasa ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hingga pada suatu malam, setelah mendengar azan Isya, wanita ini merasa terdorong untuk mencari tahu lebih dalam tentang Islam. Dia mulai membaca tentang ajaran Islam, bertanya-tanya, dan tak lama kemudian, hatinya tersentuh oleh kebenaran Islam. Hidayah itu datang, dan akhirnya dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Inilah salah satu bukti bahwa hidayah Allah bisa datang dari arah yang tidak kita duga. Judul, Viral Kisah Wanita Jadi Mualaf Usai Dengar Azan di Pagi dan Malam Hari Wanita ini membagikan perjalanan Mualafnya lewat akun TikTok Eteretria. Dia mulai mempelajari ilmu agama Islam melalui buku saat pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Akun TikTok Eteretria memperlihatkan sejumlah buku yang ia jadikan panduan. Mulai dari buku tentang agama Islam, pedoman lengkap salat wajib dan sunnah, dan zikir. Aku mulai belajar agama Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat tanggal 30 Januari tahun 2022. Sekarang aku ingin mempersiapkan untuk Ramadan pertama, ungkap akun TikTok Eteretria. Dalam video berdurasi 17 detik itu, dia terlihat mengenakan hijab saat mengucapkan dua kalimat syahadat. Pada 2022 ini menjadi pengalaman pertamanya menjalankan puasa dan lebaran. Video kisah wanita menjadi mu'alaf tersebut sudah ditonton lebih dari 2,7 juta views dan mendapatkan beragam komentar dari warganet. Cerita dong kak, kok bisa masuk Islam, ucap at Blooming Lofah. Aku juga mau jadi mu'alaf, ujar akun at Maria Felicia Tan. Istiqomah sampai husnul hatimah oke, kamu insya Allah dan benar, selamat saudaraku, saud akun at anak ayah 742. Istiqomah berhijab ya kakak, timpal akun at Zonzi Bizi. Semangat, semoga istiqomah dan bahagia lahir batin, kata akun at Edi Nengsambar. Saat dihubungi Tere Siatri Utami, sebagai pemilik akun TikTok at Tere Tria. Tere mengungkapkan alasan mantap menjadi mu'alaf. Jadi aku itu mengalami kejadian cukup gak normal di awal tahun 2021. Jadi aku denger azan di saat di jam bukan azan malam. Kayak jam 9 malam, 10 malam, jam 1 bahkan jam 7 pagi atau 9 pagi. Aku denger cukup sering tapi setiap hari kedengeran jelas tapi jauh, ucapnya. Tere bingung apa yang ia rasakan. Semakin ia menyangkal batinnya merasa ada yang mengganjal. Aku sampai berdoa, kalau misalkan ini hidayah atau panggilan aku harus pindah ke Islam. Aku ingin diberikan lewat restu orang tua dan teman-teman aku, kata Tere. Wanita yang tinggal di Bekasi itu lalu memutuskan untuk diskusi dengan keluarganya. Tere juga meminta izin kepada kedua orang tua dan keluarganya untuk menjadi mu'alaf. Alhamdulillah Oktober 2021 aku memberanikan meminta restu, Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Orang tua, keluarga dan semuanya. Karena aku sudah mendapatkan restu, ini adalah jawaban dari Allah dan mengejar hidayah. Ujar Tere merasa lega. Anak bungsu dari tiga orang bersaudara itu menuturkan mantap menjadi mu'alaf pada tanggal 30 Januari tahun 2022. Hingga kini dia masih beradaptasi dengan perubahan yang dialaminya. Rintangan saat ini lebih keadaptasi aja yang sebelumnya orang tahunya aku non-muslim. Sekarang aku jadi harus sabar dan tenang aja ngerespon reaksi orang-orang yang baru tahu aku mu'alaf, ungkap Tere. Ia bersyukur karena mendapatkan dukungan penuh dari orang terdekatnya. Reaksi orang tua dan sahabat benar-benar mendukung banget, speechless sih waktu minta izin ke mereka. Tadinya mengira bakal dilarang ternyata mereka support dengan catatan aku gak boleh main-main dalam ambil keputusan ini, tutur Tere. Setelah menjadi mu'alaf Tere merasa semakin mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia masih berusaha memantapkan hati untuk menutup aurat berhijab. Reaksi aku pertama kali pakai hijab jujur, wah ternyata tidak mudah ya pakai hijab. Maka dari itu sekarang aku masih proses memantapkan hati dan masih belajar juga soal menutup aurat, jelasnya. Itulah perjalanan spiritual dari Tere. Kisah ini mengajarkan kita beberapa hikmah yang sangat penting. 1. Keagungan panggilan azan, suara azan adalah panggilan untuk salat dan simbol kebesaran Allah. Ternyata, bukan hanya kaum muslimin yang tergerak oleh azan, tetapi mereka yang hatinya tengah mencari kebenaran juga bisa tersentuh oleh keindahannya. 2. Hidayah adalah milik Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, melalui cara yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Hidayah bisa datang kapan saja, dari mana saja, termasuk melalui lantunan azan yang menggetarkan hati seseorang. 3. Kisah inspiratif bagi kita semua, sebagai muslim, kisah ini mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga ibadah kita, terutama salat, karena ibadah kita tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga sebagai bentuk dawah. Kita tidak pernah tahu siapa yang bisa tergerak oleh amal soleh kita. Allohu'alam bisawaf, sahabat, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa hidayah itu milik Allah dan bisa datang kapan saja. Mari kita terus berdoa agar kita semua senantiasa diberikan hidayah dan istiqomah di jalannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk selalu menyebarkan kebaikan dan mengambil hikmah dari setiap kisah yang kita dengar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!